Hai itu lebih dan bahkan padahal untuk cewek ini baru Drian dengan badannya cewek berangkat Profesor itu dia bluffing dari Mars itu emang paling sering terjadi di draft pick apalagi untuk second pick ya dan benerkan Profesor belum untuk dia tapi cewek dan istri lain kali ini kita lihat Raja Langit akankah diturunkan kembali oleh sang Raja dan segera raja tapi buat kalian semua para fans dari RRQ Hoshi langsung komentar ramaikan dan untuk tim Onyx Esports kalian para Sobat Onyx langsung ramaikan juga hashtag ke Onyx dan juga FIFA RRQ karena pertempuran abad ini Raja siapakah yang bakal memenangkan pertandingan di EP los yang besar di League yang kedua dipandu oleh Gal Susa Sn думers jalan-jalanjalan jalan irrelevant segalanya dan juga gue mau dua sekatangan terima kasih kepada para pihak kita yang ada di kolom komen itu ataupun di nama di saat ada komen-komen negatif mereka semuanya dengan compact langsung menimpa fromOh mesuteng positif seperti ayo yg-gg-gg-g and Dan juga banyak lagi komen lainnya. Luar biasa solidnya nih Oji. Yes benar banget. Dan tentunya kali ini kita bakal lihat. Dimana para pemain dari tim Onyx Esports. E-Boy mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Orange Box. Teriset begitu saja. Luar biasa dari seorang Fit. Dan bahkan dari seorang Clay kali ini. Dengan burungnya pelan-pelan jalan ya. Dia gak mau terlalu terburu-buru. Dan Orange Box dari seorang Albert terselamatkan. Meanwhile di sisi lain retributionnya. Masih berhasil diamankan oleh seorang Suns. Tapi tadi Suns gak langsung hilang sih. Harusnya di Albert ya Profesor ya. Hmm cukup unik karena. Baik lagi Albert juga tidak menggunakan retributionnya. So disini kayaknya gak bakal. Oh mungkin DPSnya. DPS sekarang kan ada DPS true damagenya kan. Untuk jungle yang membawa retribution. Jadi mungkin itulah efek dari Suns yang mendapatkan itu Wonderernya. Alright tapi kali ini kita lihat. Dan bahkan pertukaran di air bottom lane. Itu dia. Dia gak langsung clear begitu saja. Masih menunggu momentum. Dan bahkan Boots di air bottom lane ini. Pertarungan di mana R7. Kita tahu salah satu offlaner terkuat di bumi. Dan melawan Boots yang sekarang berada di top kelas main MVP. By Samsung Galaxy S Series 40. Yoi sekarang kita balik lagi. Kita melihat apa yang terjadi dari Aramid. Udah ada tiga player yang memiliki oleh Oral Kiho Si. Coba Roger nya. Langsung melihat bagaimana ada satu monster jungler yang siap dia makan. Tanpa adanya penjagaan. Walaupun udah ada tamus dan juga Kiboy menggunakan Joy. Tapi hanya bisa melihat dari kejauhan langsung aja disana. Begitu aja dengan Tartu Tarion Revenge. Bang hilang sudah first plotnya untuk Aramid Kiho Si. Buset semuanya masuk itu damage apa yang bisa dilakukan oleh seorang Kiboy. Itu pasti Kiboy terkaget, terkejut dan terheran-heran. Bakal lihat dengan adanya ikat sapu-sapu menuju ke arah seorang Finn. Dan tidak kena sama sekali. Memilih untuk mundut terlebih dahulu. Karena ada ikat sapu-sapu yang udah diinformasikan. Udah tidak ada di land off dan babu lukum. Kenapa sih? Tolonglah si. Pakai di bawah-bawah ikat sapu-sapu. Tapi Finnnya berhasil untuk langsung di lempar. Ternyata untuk Kalina ada Orsai Pon. Dia langsung menjadi korban. Yuzong-nya diecang-mecang oleh begitu. Banyaknya player dari Onesport. Tapi Tarion Revenge langsung aja menjadi milik Alphorn. Alphorn berubah lagi menjadi. Mori manusianya ditembak dengan open fire. Masih selamat kembali meredak pertempuran yang ada Oji. Takeover Lord atau Turtle yang kita lihat di sini. Sangat-sangat diamankan arah Kiho Si. Bukan hanya untuk game ini. Di game-game sebelumnya juga dia selalu men-takeover. Dan lihat ikat sapu-sapu mencoba untuk mendorong. Tapi tidak berhasil. Meanwhile, Sans diada top lane. Bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Dan bakal untuk memberikan farming-an sedikit dari seorang cewek terhadap seorang Sans. Cewek kali ini ngasih lasiknya oleh seorang Sans. Biar lebih cepat untuk farming-an di junglenya. Di Toe Wonder sudah terbuka. Keyboy dan juga Drian on position. Ingat. Bene, bane, bane. Tidak langsung lepar karena belakang aja. Fin bakal menjadi pembelanan warga. Vaksin is kami langsung serogel. Pada seri keluarga, Tarun Red. Dapetin dua. Bahkan Sans yang harus tertumbangkan begitu saja. Di artop lane, Drian harus mundur. Dan cewek gak seberbuat banyak. Belum ada defense judgment. Vaksin dar. Dan masih ada pelik rikat. Sapu-sapu gak mampu mengejar karena Vaksin 40. Masih bisa selamat dengan adanya sebuah cengkraman. Ataupun sebuah jebakan. Tapi di bagian bawah antara pun dan juga R7. Mereka masih beradu mekanik aja berdua. Tapi di atas cewek terkena beberapa hit dari open final. Langsung dikeluarkan oleh Albert. Berubah lagi like and phone-nya. Siap langsung memberikan garukan ke bagian depan. Langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tapi Keyboy ini memberanikan diri. Dengan tiga orang ada di hadapannya. Dia ingin maju dan mencoba ejectornya. Akan kak berhasil melempar satu orang? Atau tidak, OJ? Dan ternyata tidak. Lihat tayaran revenge. Semangat coba dikeker. Dan ternyata informasi telah diberikan. Di arah top lane. Turetnya harus direlakan begitu saja. Kajah hero scaling. Dan tidak bisa untuk fight. Dengan esmeral di early game seperti ini. Profesor. Ya dan bahkan. Bagaimana fact ini terjadi ya. Unique eSport itu baru dapetin satu point kill. Ranger Mazda juga papulung. Makanya ada perbedaan 2K gold di sini. Yang sangat amat signifikan. Padahal ini di menit yang keempat. Namun dari sans-nya. Dia juga gak boleh terpik off untuk kedua kalinya. Karena snowballing efek dari Albert. Ini bakal lebih optimal ke arah. Oh, arah hero sih. Oke ternyata langsung. Shiro kill terkeluarkan. Gak berhasil memotong sang naga. Belum ada hantaman. Benda tumpul terhadap seorang sans. Masih bisa kabur. Tapi di sisi lain. Udah ada informasi. Gak ada boots. Gak ada Shiro kill. Dan ini bakal menjadi turtle yang free untuk arah Shiro Si. Dan sepertinya Drian juga menyimpan baik-baik untuk ikan sapu-sapunya. Tidak mau dilepaskan begitu saja. Dan Pauling Sar membangga sama Cleary Minin. Begitu saja lihat Bang Sin. Melakukan rotasi di arah top lane sana. Ada Yuzhong yang sudah merotasi ke arah top lane. Di sini papulung. Yap sementara boots akan bertemu langsung dengan sinnya. Tapi ada Tyran Revenge. Lompat ke arah yang berbeda. Bersembunyikah di antara rumput kecil yang dekat. Darah purple buff yang memiliki oleh Onyx. Tapi Finn masih melihat dari kejauhan. Ada keyboynya. Udah menampakkan wujudnya. Tidak menjadi agen mata-mata lagi. Tapi di bagian tengah Albert-nya pun udah mengamankan langsung ke arah wave minion. Finn-nya akan melompat ke bagian depan. Banenya hampir saja. Tapi dia lubut dari sebuah cangkraman yang dilakukan oleh pemain. Dari Orarki. Oh si injektornya pun berhasil langsung meleparkan. Tapi shadow kill-nya damage-nya masih terbagi. Albert-nya masih berhasil mundur. Masih berhasil lagi melakukan sebuah tipai. Karena sekarang Finn-nya berjumpa ke setiap orang kiri di bagian depan. Masih bisa selamat Loji. Dan bakal di Bangshin bakal menjadi bulan-bulan. Dan warga flikernya digunakan. Lihat. Cewek masih mau lebih di penjajah menukai. Dan ternyata Finn yang tumbang kali ini. Kirain ke Arakle yang terlihat di posisi kanan. Tapi ternyata Bangshin menjadi pilihan utama. Lihat. Tadi PYN diselamatkan oleh seorang Albert. Albert dengan human transform menuju ke arah Serigala. Berbulu. Jombal kali ini mencoba untuk menumbangkan boost. Lihat dua kali tembakannya aja. Udah bisa membuat boost terluka kali ini Pak Pulung. Yep. Dengan tembakan yang sudah semakin sakit. Sudah level 10. Kan sabar-sabar langsung dikeluarkan. Seperti apa yang kata Oji. R7 di tengah. Masih santai. Hanya saja Sars masuk. Quad Shadow. Phantom Surikan. Basic Attack. Semuanya dicoba. Tapi R7 masih cukup tebal. Belum lagi di JNHP. Yang barusan masuk ke arah tubuhnya Oji. Yes. Betul. Buka suara. Betul. Tapi ini Pak Pulung. Menuju ke arah. 11 detik. Menuju Tartal berikutnya. Akankah Onyxford akan melakukan teamfight? Tapi lihat ini. Kiboy dan juga Finn malah berpandangan. Memandang jauh di sana. Bisa. Bisa. Bisa kita lihat catuh hati kayaknya nih berdua tuh. Cuma pandang-pandangan. Tak bisa menggapai satu sama lain. Nah. Gimana Profesor? Ya ini makanya setupnya berhati-hati dari Onyxford. Mereka gak bisa salah-salah untuk melakukan eject terhadap member dari RR Kyoshi. Karena bakal alingin balik. Apalagi perhatian dari RR Kyoshi kayak langsung menuju ke para kiboy seorang. Ranger Mas. Yes. Bener banget. Tapi ternyata Tartal-nya diamankan oleh Albert dan kata Bangshin. Jangan lupa untuk vote moment game favorit kalian. Langsung ada Taira dari Yves. Taira dari Yves dikeluarkan. Follow-up oleh seorang Clay. Tapi lihat. Suns mencoba untuk bertahan dengan Senokil dan bakat. Di sini Bangbey yang bakal tumbang. Suns mencoba untuk mengkocek arah belakang. Dan ternyata R7 tersisa dikocek begitu saja. Ikan sapu-sapu save the day. Albert. Tapi masih mau lebih. Tapi ternyata gak bisa. Berbuat banyak. Papulung. Masih selamat Suns-nya. Masih memiliki darah yang begitu sedikit. Tidak terlalu banyak. Tapi Sinda juga boot. Again and again. Aduh mekanik di bagian bawah. Mereka hanya saling mengeluarkan source kill aja. Belum ada lagi point kill yang bisa didapatkan dari masing-masing playernya. Kita fokus ke bagian tengah. Satu wave minion-nya dihilangkan. Dan ini dia itemization-nya. Itemization yang udah ready. Drian bikin karah magic. Wow. Berarti di sini bisa kita lihat bagaimana nanti Drian akan memaksimalkan dari skill 2 dan ultimate-nya. Dia bakal mainin deadly catch yang mungkin bakal bisa dimaksimalkan sebagai sisi power tambahan. Tapi damage kejutannya juga bakal lebih dioptimalkan. Sementara dari sisi teamfight-nya kali 50. Oke. Udah ada satu defense judgment. Langsung ditarik. Langsung menghilang aja untuk VYN-nya. Melihat dari kejauhan Kukirako bersungguh-sungguh ternyata hanyalah musuh. Tapi Suns-nya kembali lagi. Keyboy-nya masih santai, Oji. Oke. Tapi jujur aja yang main di sini dari tim Onyx malah cewek loh. Cewek yang benar-benar menginisiasi dan memantapkan diri. Karena kita bisa bilang kalau gak di follow up sama seorang cewek ini bisa jadi Onyx Esports tidak punya inisiasi teamfight. Karena Suns, Hayabusa, dia bisa untuk mendapatkan point kill tapi tidak bisa dengan teamfight yang terlalu banyak seperti tadi. Lihat rotasi karat top lane sudah dilakukan oleh tim Aranki Hoshi kali ini. Para pemain dari tim Onyx Esports bakal mencoba untuk mengganggu di arah junglenya saja, Pak Pulung. Oke, oke, oke. Hanya saja untuk Onyx Esports bisa dibilang jauh lebih mengguli dari sisi objektifnya. Mereka sudah punya dua objektifnya ataupun dua auto-taret dari Aranki Hoshi yang sudah langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi pada Aranki Hoshi mereka berhasil untuk mengamankan beberapa turtle. Feather Acer yang langsung dikeluarkan, Quar Shadow ke bagian depan. Ada Phantom Shuriken juga, Ejector yang berhasil lagi melemparkan Finn ada lagi. Kan langsung dikeluarkan begitu saja. Sikit lagi yang penting ada dari ceweknya mundur ke bagian belakang. Tapi di penjelas mana langsung saja berhasil menarik karena satu player. Again and again Finnnya pun harus menjadi korban. Udah ada scene yang langsung dilemparkan agar jauh dari keberadaan rekan-rekan yang milikin oleh pemain Melting Esports. Scene-nya tetap ingin maju ke bagian depan paling star pun gak mengenai karena siapapun. Dan boots-nya pun dengan Inferno yang masih menyala, masih menjaga di area mid. Ranger, mas. Drian udah memberikan semua jiwa dan raganya untuk mengejar seorang Albert di sana. Terlihat ternyata gak berhasil untuk dapetin sang serigala berburu donba, Albert Profesor. Ya dan bahkan tadi ada satu momen di mana Sans-nya yang berhasil menghentikan pergerakan dari VYN. Padahal Finn tadi niatnya adalah melakukan Tyrant Rage agar Sans-nya berhenti ketika Shadow Kill juga selesai. Tapi ternyata di belakang sana Clay juga belum mampu untuk memberikan gempuran. So teamfight-nya terbagi menjadi dua. Dan sebenernya ini adalah hal-hal yang bagus buat Arara Chiosi karena mereka punya Smeralda. Mereka punya set-up teamfight yang lebih panjangnya. Jadi bisa dilebih dimaksimalkan untuk nanti di layak gimana dia temas. Alright, begitu saja saya berharap. Bersana boot fans dan everybody berjumpa di garam. Begitu saja still survive. Albert, what are you doing? Tidak berhasil ditarik oleh seorang cewek. Tapi ternyata di sini Albert still survive. Bahkan F7 sudah punya suami non-life. Baru pemain dari tim Onyikis, mereka gak mau melanjutkan teamfight lagi. Ternyata VYN yang bakal jadi bulan-bulanan warga. Atau mempunyakkan. Vaksin bakal jadi pilihan. Lapu-lapu, bukan tapi ternyata ikan sapu-sapu di sana. Vaksin Mazdan dan Saz gak bisa bertahan. Langsung ada pelikian tangan Taira Revers tapi tidak berhasil menunjukkan Onyikispor. Bukan lapu-lapu, ternyata ikan sapu-sapu. Yap, itulah dia. Begitu saja memberikan damage dan juga memberikan sedikit dorongan terhadap beberapa player yang memiliki Laira Chiosi. Ada aksi lompatan dilakukan oleh VYN. Dan ketahuan tempat berada di depan mata dari Drian dan juga Boots. Mereka bertiga sekarang dalam merumputan. Maju ke bagian depan. Tapi siapa yang ada dalam merumputan tersebut? Udah ada Keyboy. Mungkin aja untuk Keyboy kali ini berhasil untuk melepakai ejectornya. Tapi sekarang lompatnya langsung dikeluarkan aja. Tyron Reversnya lompat ke bagian depan. Tapi Keyboynya udah gak selamat. R7-nya udah take off di bagian atas. Tapi untuk Albert-nya. Kali ini dia udah gak selamat lagi. Dan Onyx persiap untuk maju dan juga menghajar balik arah Keyosi Oji. Akhirnya bilang Albert-Albert-Albert. Lagi-lagi ketika dia mengundangkan seorang roger. Memang jiwa serigalanya tumbuh bersama dengan dirinya. Bahkan nafsu birahinya gak terbentung melihat darah yang berceceran. Tapi kali ini kita lihat di arah top lane. Sepertinya Bang Sin jangan sampai tertangkap oleh dua player dari tim Onyx Esports. Karena Bang Sin bakal bisa dikommit begitu saja. Athena Shield sudah dikeluarkan. Tandanya bisa menahan semua damage yang diberikan oleh Dedan from Bogor. Dan di sisi lain. Udah ada Finn di depan sana. Keyboy membuka Vision. Rian bakal coba untuk minum air badukun. Baca mantra. Ansah Bavard dikeluarkan. Menjukan belakang ejectornya gak berhasil. Boots mencoba untuk meng-cover. VYN mengkokang begitu saja. Sans mendapatkan pilihanan. Bakal satu buah kombo yang telah dikeluarkan. Ikan sabu-sabu yang gede. Menjukan belakang. Sans cuma ditahan tapi ternyata gak bisa. Sans terhentang. Sans terhentang tapi malah pemain dari Timaran. Kiosi masih mendapatkan satu buah poin tambah di arah belakang sana. Boots menjadi pilihan kedua. R7 gak bisa meninggalkan itu saja. Roger 3 kalah perbulu. Domba Israel dan ternyata. Killing spree from Dedan from Bogor kali ini. Perangnya terpisah. Ada sebuah aksi inisiasi yang dilakukan oleh Sin juga yang berhasil mendorong mundur kajaknya. Tapi itu kali ini dengan tidak adanya. Satu play yang dimiliki oleh Onik yaitu San. Berarti tidak ada retribution. Tapi Sin-nya akankah ditarik? Tapi ternyata tidak masih bisa selamat. Lord-nya pun akan menjadi milik dari Ararki Osi OG. Baiklah kali ini lihat. Para pemain dari Timaran Ararki Osi. Objektif Gaming dan satu turret saja. Tapi dia mendapatkan satu Lord dan sembilan poin kill yang mereka miliki. Membuat lane mereka sangatlah disipin Profesor. Ya dan bahkan cara mereka untuk membersihkan Wave Minion. Lihat biarkan di mid-nya di freeze lane. Bottom lane-nya benar-benar didorong. Tapi mau gak mau Fein ini harus sudah benar-benar set up. Karena Sin kayaknya bakal nge-follow up dengan cepat. Kayaknya malah bakalan Sin deh yang nge-baiting. Gimana Tyrant Revenge ini bakal konek. Karena untuk secara set up Ararki Osi lebih ready dengan kufranya Ranger Mas. Karena mereka bakal benar-benar mendobrak lini belakang dari Onik Esports. Tapi di arah top lane sana, para pemain dari Timaran Ararki Osi. Udah stay in my own position. Sans, Warda Ayu, Ruing. Kali ini bukan hal yang bagus untuk terpikoff di awal teamfight. Dan bahkan lihat PM mencoba tepuk cover. Terus keluarga Wombo. Kombo cabra pegang kelihatan. Lihat tiga hampir hilang. Bahkan para pemain dari Tim Onik Esports kali ini mendapatkan setemuan turret yang hilang. Dan objektif yang berjalan belakang. Dan saya mencoba bertahan. Petri by Sampece. Kimo mencoba bertahan. Dan di sini pasif. Pasif coba adilkan di tempat. Dan tak bisa berbuat banyak lagi. Satu kali garukkan dari seorang Alphard. Bahkan seorang Sachi yang kali ini akan terjadi wipeout. Boots fans to everybody. Dan terjata waterkill from dead end from Bogor. Wow, 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 wow. Sebuah aksi combo yang sangat indah. Tyron revenge, Tyron race, ada feather eye strike. Itu menjadi awal malapetaka untuk Onik Esports Ararki Osi. 1-0. Wow.